olah yang ada di Palembang itu karena dia gak bisa beradaptasi aduh Farel, Farel, kalau menurut gue nih bukan mereka yang sosialisasinya kurang tapi kamu yang kurang beradaptasi gak ada yang bilang beradaptasi itu gampang kemampuan beradaptasi inilah yang gak dimiliki semua orang, mungkin kamu juga nabrak ini jatuh gitu kan, terus dia bilang gak sih, apa gue yang salah disini pemahamannya, gimana tuh mungkin rezekiku tidak disini ya mungkin kehidupanku bakal menjadi seperti ayahku atau papaku masuk penjara, amin amin, amin, amin katanya kan mau kayak orang tua lu tuh gue mengaminin baik gitu, memasuk penjara kan amin Farel, ugan tidak tuh duit 47 juta kalau lu tanggung jawab lu ganti itu duit laki bukan lu oh iya agak lekong dikit ya lupa gue pokoknya ya tuh iphone tuh perlengkapan tuh duit semua tuh balikin deh tuh lu jatuhnya kalau gak balikin tuh duit sama ayah lu penipu tau gak lu penipu ya kayak lu gitu udah mending lu balikin deh tuh semua tuh bandah-bandah tuh dari dokter Richard tuh jangan pernah lu ikutin jejak orang tua lu ya yang ujung-ujung gak bakal masuk buwi lu udah dikasih fasilitas di beli iphone di beli semuanya dikasih uang jajan masih aja lu eh mau berkata kasar gue kesian agak belok gitu orangnya kan gue sih gak tau ya dia belok apa enggak ya gue sih kata yang komen-komen tuh di VT gue sebelumnya tuh banyak banget tuh kalau katanya dia tuh belok gitu deh iya juga sih kalau dari cara ngomong ya sosok imut gitu eh laki-laki bro imut-imut malah gue apa lu imut-imut mau nyari cowok baru udah mendingan lu mandi kembang dah biar lu sadar parel oh iya btw mending follow aja instagram gue di et braco tanan ntar gue follow setelah gue tau besi-besinya parel ini gue malah berpikiran kayak ya wajar aja anaknya begini agak lain gitu nih ya buat parel atau buat siapapun kita jangan mau berteman sama orang-orang yang gak bermanfaat maksudnya bukan bermanfaatin orang-orang bukan tapi kayak orang-orang yang gak kasih impact nah jadi ternyata guys salah satu alasan kenapa si parel ini berhenti sekolah yang ada di palembang itu karena dia gak bisa beradaptasi jujur gimana ya jujur parel tuh ngerasa di kelas itu sosialisasinya tuh kurang banget dan itu sendiri-sendiri banget aduh parel parel kalau menurut gue nih ya bukan mereka yang sosialisasinya kurang tapi kamu yang kurang beradaptasi gak ada yang bilang beradaptasi itu gampang kemampuan beradaptasi inilah yang gak dimiliki semua orang mungkin kamu juga gak terbiasa karena biasanya pargoi sama besti kawan parel kadima beradaptasi itu gampang